selamat menikmati selamat berjumpa kembali dengan channel Hafiz Landry dimana pada kesempatan sore hari ini akan menyiarkan laga pertama laga trofeo aniversari PS Ram Pandansari yang dilaksanakan di lapangan kebanggaan warga Pandansari khususnya dan warung asem pada khususnya Batang dan sebentar lagi akan mempertemukan antara HR Pekalongan versus Dono Wangun dari Talun bentar lagi kita akan menyaksikan laga yang paling seru ini yang kita tunggu-tunggu akan kita nantikan siapa diantara kedua kesepelasan ini yang menjadi pemenangnya ya kick off pertama ini dengan apa dibukanya trofeo aniversari Ram Pandansari ini yang ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Bapak Kepala Desa dari Pandansari yaitu Bapak Eko Bapak Lurah Bapak Lurah ya sebentar lagi Bapak Lurah akan resmi membuka jalannya pertandingan antara PSHR Pekalongan versus Dono Wangun yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Pandansari yaitu Bapak Eko ya dimulai tendangan pertama oleh Bapak Lurah yang ditujukan ke penjagawang dengan demikian resmi lah pembukaan laga trofeo di aniversari PSR Pandansari Jumat tanggal lebih ragi ya kekof bawah pertama dimulai dan bola dikuasai oleh PSD Dono Wangun nolpung tiga menguasai bola dari lini pertahanan dari Dono Wangun sangat tenang sekali dan berjalannya Bapak pertama ini masih mungkin menjajaki kekuatan satu sama lain dan kita patut saksikan dan perlu kita ketahui bahwa Dono Wangun ini adalah juara edisi turnamen sebelumnya masih dikuasai oleh pemain Dono Wangun dan berhasil dicuri oleh pemain dari BS dari Pekalongan nomor punggung 15 yang di 7 serangan balik guys tidak upset rupanya peluang peluang lemah sekali peluang yang begitu sangat cantik sekali tapi tidak bisa dimanfaatkan sempurna oleh pemain penyerang dari HR Pekalongan peluang pertama guys sudah langsung didapatkan di menit-menit awal bola langsung diarahkan ke depan memainkan si kulit bundar pemain-pemain dari HR langsung saja ke depan disodorkan ke nomor punggung 15 tapi tidak terjangkau penjaga mengambil bola langsung ke tengah lapangan yang ditujuh nomor punggung 14 tapi bisa tidak terjangkau melakukan kesalahan tapi lagi-lagi bola berhasil diamankan datang serangan bola lagi-lagi diamankan oleh pemain pertahanan dari Dono Wangun dan kini datang serangan untuk Dono Wangun nomor punggung 15 mengalut bola kembali lagi ke nomor punggung 15 dan dikembalikan lagi ke punggung nomor 16 dari Dono Wangun cantik sekali permainan 1-2 dengan pemain Dono Wangun ini rupanya cantik sekali peluang guys masuk ke daerah pertahanan dari HR Pengalungan peluang pulak berhasil dicuri rupanya dan datang serangan lagi untuk Dono Wangun tapi pulak berhasil diamankan oleh parisan pertahanan dari HR Pekalungan nomor punggung 10 mencoba mengambil ritme permainan dari pemain-pemain HR ini lagi-lagi bola dicuri oleh pemain-pemain dari Dono Wangun dan datang serangan dari sisi sebelah kanan nomor punggung 19 punggung takudik mencari teman mencari rekan nomor punggung 4 cantik sekali terobosan yang dilakukan oleh gelandang dari Dono Wangun ini peluang guys oh oh peluang oh ternyata pelanggaran guys di depan mulut gawang dari HR Pekalungan terjadi pelanggaran rupanya ya lemparan ke dalam untuk pemain Dono Wangun sangat hati-hati sekali tidak pelanggaran rupanya cantik cantik sekali ini permainan dari HR Pekalungan ini mencoba mendilai dari PS Dono Wangun nomor punggung 4 berusaha mencari oh berusaha menyerang balik tapi bola lagi-lagi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Dono Wangun pelanggaran datang serangan dari Dono Wangun rupanya shot ke Gawang oh bola berhasil diamankan oleh penjaga Gawang dari HR Pekalungan sangat cantik sekali peluang yang untuk kedua kalinya di babak pertama ini pada pertandingan pada sore hari ini Dono Wangun terlihat sangat mendominasi sekali permainan peluang guys pemain Hore dari Pekalungan menguasai bola 24 berusaha melakukan serangan bola berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari Dono Wangun tapi lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain dari Hore ya Koti menguasai bola dari Hore Pekalungan langsung disodorkan ke lini oh peluang oh peluang yang cantik sekali didapatkan oleh penyerang dari HR Pekalungan tapi bola masih bisa ditepis dengan sempurna oleh penjaga lang dan meninggalkan arena lapan pertandingan kornell ibap pertama untuk HR Pekalungan peluang guys peluang peluang belum meninggalkan lapangan pemain-pemain dari Dono Wangun ini masih menguasai bola lagi-lagi bola mengarah ke pemain dari HR dan disodorkan ke depan berusaha memainkan tempuh permainan dari pemainan Dono Wangun ini bukan pelanggaran rupanya tapi bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Dono Wangun langsung diarahkan ke depan yang dia tuju adalah penyelang dari Dono Wangun bola masih bisa dikuasai dengan sempurna oleh pemain-pemain oh bukan pelanggaran rupanya nomor nomor 14 dari Dono Wangun bola berhasil dicuri pelanggaran rupanya penyerang yang sangat membahayakan sekali nomor dari HR Pekalongan siapa yang akan mengambil bola dari HR Pekalongan peluang guys peluang langsung di arahan ke depan peluang cantik sekali akhirnya 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 HR memaksimalkan sedikit peluang langsung menceploskan mula saja nomor punggung 1-0 untuk keunggulan HR Pekalongan nomor punggung 6 rupanya yang mencetak sebuah gol untuk keunggulan untuk sementara di bawah pertama ini HR 1-1 Dono Wangun kosong ya pula masih dikuasai oleh Dono Wangun nomor punggung 4 mencari teman dari Dono Wangun langsung disodorkan ke depan rupanya masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari HR Pekalongan ya nomor punggung 6 pencetak gol dari HR sayang bola berhasil dicuri oleh pemain dari Dono Wangun ini cantik sekali umpannya 1-2 sama nomor punggung 10 dan 15 milik Dono Wangun terjadi pelanggaran rupanya dan ini adalah peluang yang kesekian kalinya di belak pertama untuk Dono Wangun oh tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna bola berhasil dicuri oh dicuri lagi guys peluang bola berhasil direbut oleh pemain dari Dono Wangun dan kini berusaha mencoba menyamakan kedudukan terjadi pelanggaran dulu terjadi dorongan Dono Wangun menguasai bola nomor punggung 16 disodorkan ke depan yang dimaksud adalah nomor 15 dan mencari teman kemana arahnya thanks ball dono Wangun berusaha menyamakan kedudukan cantik cantik sekali maksudnya shooting ke arah gawang tapi sayang bola terlalu jauh dari sasaran ya HR melakukan serangan bola masih dikuasai oleh pemain dari HR wow tidak pelanggaran rupanya ya nomor punggung 4 dari Dono Wangun menguasai bola mencari teman kemana arahnya langsung saja disodorkan ke depan ya bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari HR Pekalongan tapi bola berhasil dicuri lagi oleh barisan pemain tengah dari Dono Wangun langsung ke depan peluang peluang guys bola berhasil diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari HR Pekalongan langsung serangan balik tapi keeper dengan tegk lugasnya keluar dari sarangnya untuk mengamankan si kulit bundar dari sergapan penyerang-penyerang HR Pekalongan HR Pekalongan Norpungu 3 mengasai bola mencari teman kemarin arahnya Johnny yang di 7 Norpungu 10 peluang guys peluang wow masih di atas mister gawang sangat tipis sekali tepat sasaran tapi bola di atas mister 1 kosong untuk keunggulan HR Pekalongan nomor punggung 6 menjadi pencetak golnya ya datang serangan lagi dari HR Pekalongan oh ternyata bola meninggalkan lapangan pertandingan dan keluar luang masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari Dono Wangun datang serangan guys lewat sayap langsung langsung shotting ke arah gawang bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Norpungu 20 peluang berkali-kali yang didapatkan dari Dono Wangun ini tapi lagi-lagi penjaga gawang dari HR ini lebih cekatan jadi aman-aman saja datang 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 lagi serangan dari Dono Wangun nomor punggung 4 mengasih bola nomor punggung 19 kembali lagi ke nomor punggung 8 langsung diarahkan ke depan saudara-saudara lagi-lagi dekat dengan penjaga gawang dan tidak ada gangguan sama sekali dari pemain-pemain dari Dono Wangun sehingga keepernya ngece itulah ya dalam seni sepak bola seperti itu guys kalau masih unggul keeper biasa ngece tapi untuk keramean guys bumbu sepak bola langsung ke depan yang diarahkan ke nomor punggung 10 dari HR pekalungan Johnny nomor pungg 9 masih berasa menguasai bola jatuh ke kaki nomor pungg 10 wah lakukan shotting rupanya masih melebar jauh dan pergantian pemain dari Dono Wangun nomor punggung 10 keluar langsung disodorkan ke sisi kanan lapangan langsung ke depan saudara-saudara nomor punggung 15 yang dituju dari Dono Wangun cantik sekali berhasil melewati satu pemain bola berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari HR dan menghasilkan tendangan gawang mencoba mencoba terlalu lama terlalu terlalu tanggung jawabnya akhirnya melakukan pelanggaran berhasil melewati berhasil melewati HR mencoba melakukan serangan lagi mencoba melakukan serangan lagi tapi ternyata offset saudara-saudara bola dikuasai oleh Dono Wangun di mana di mana pada pertandingan ini di bawah pertama ini Dono Wangun tertinggal 1-0 oleh HR dan pencetak golnya adalah nomor 0-6 dari HR Dono Wangun melakukan serangan peluang guys wow 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 Johnny jadi pembeda pemain dari HR Pekalungan ini dan mengandalkan skor kemenangan menjadi 2-0 untuk HR Pekalungan Johnny nomor punggung 9 seperti kita ketahui adalah dia pemain kebanggaan warga Pekalungan dan tentunya syarat pengalaman juga dan sering meramaikan di berbagai turnamen-turnamen yang ada di wilayah Batang dan Pekalungan pada khususnya Dono Wangun menguasai bola nomor punggung 4 peluang guys dari bayar Pekalungan lagi-lagi nomor punggung 10 wow cantik sekali wow mengutak-utik wow peluang wow tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna dan akhirnya pula keluar lapangan dan menghasilkan kornel untuk HR Pekalungan peluang guys apakah ini akan dimaksimalkan dengan bagus dengan sempurna oleh pemain dari HR Pekalungan kita saksikan bersama-sama diangkat diangkat ke tengah wow tidak sukar dipercaya sukar dipercaya guys 3 gol bersarang dia masih di bawah pertama sangat luar biasa sekali pemain-pemain dari HR ini dia memanfaatkan peluang demi peluang yang tidak disiasiakan dengan begitu 3 kosong untuk keunggulan HR Pekalungan terjadi pelanggaran oh tidak pelanggaran rupanya 3 kosong untuk keunggulan HR Pekalungan yang dicetak dari skema kerjasama yang sangat cantik sekali Johnny nomor punggung 9 terus nomor punggung 6 dan nomor punggung 10 bergantian menceploskan si kulit pula dari penjaga gawang Dono Wangun 3 kosong untuk HR Pekalungan peluang gas tipis sekali menghasilkan tendangan gawang saja untuk HR Pekalungan HR Pekalungan melihat peluang oh shotingan yang jauh sekali dan melenceng nomor punggung 15 melakukan shoting dari jarak yang cukup jauh kurang lebih 20 meteran dari mulut gawang HR Pekalungan tapi sayang bola masih melenceng jauh sekali 3 kosong untuk HR Pekalungan ya berhasil dicuri oleh pemain dari Dono Wangun melakukan sprint yang sayap luar kencang sekali pemain ini luar guys tapi bola berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari HR Pekalungan sangat menjanjikan sekali pemain dari pemain sayap dari Dono Wangun ini dengan kecepatan larinya yang dipunyai norpung 7 ini merepotkan barisan pertahanan dari HR Pekalungan tanda penjuru nomor punggung 9 mengambil bola apakah ini akan memperkecil keunggulan dari HR Pekalungan kita saksikan bersama-sama guys mudah saja mengarah ke penjaga gawang HR menguasai bola sangat tenang sekali pemain-pemain dari HR ini setelah landing 3-0 di bawah pertama ini mereka dengan tenang menguasai bola dan mempermainkan dan mencari ritmo permainan langsung disodorkan ke Johnny Johnny peluang Johnny terjadi handsball dulu Dono Wangun menguasai bola kemana kemana arahnya ternyata tidak sempurna pemain dari pemain belakang dari HR ini menguasai bola disodorkan ke nomor punggung 4 yang ada di kiri lapangan terjadi perebutan saudara kamal yang dituju pelanggaran oh pelanggaran yang dilakukan oleh pemain HR pemain dari HR masih menguasai bola disodorkan ke nomor punggung 19 oh bola berhasil dicuri oleh pemain Dono Wangun oh kecil yang sangat bagus sekali dari nomor punggung 4 yang dimiliki pemain dari Dono Wangun oh keeper oh berani-beraninya keeper oh resiko ditanggung sendiri direbut dari pemain Dono Wangun ropanya dan mula meninggalkan sebuah arena pertandingan lemparan ke dalam untuk Dono Wangun pelanggaran mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga wasit di depannya langsung meniut tanda pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain dari Dono Wangun bola dikuasai oleh pemain dari Dono Wangun nomor punggung 8 mengocek bola mencari teman rekan kemana arahnya nomor punggung 9 cantik sekali oh peluang guys punggung 1 2 rupanya dekat dengan penjaga wang dan dengan mudahnya saja penjaga wang oh lihat atraksi dari keeper lagi-lagi bikin gemes pemain dari Dono Wangun dimana pada bawah pertama ini masih tertinggal 0-3 Dono Wangun berusaha memperkecil memperkecil ketertinggalan dari HR Pekalongan langsung disodorkan ke tengah oh headingan yang sangat oh lemah sekali dan pas tepat berada di pelukan penjagaan dari HR Pekalongan tidak ada peluang-peluang yang sangat membahayakan untuk penjagaan dari HR Pekalongan guys tiba pertama ini lemparan ke dalam untuk Dono Wangun Kamal mengosip pulang oh pelanggaran guys terlihat jelas sekali nomor punggung sebelas melakukan tackle atau sliding tackle yang sangat membahayakan pemain dari HR Pekalongan sehingga mendapatkan tendangan bebas untuk HR Pekalongan apakah ini akan memperbesar keunggulan untuk HR kita saksikan bersama-sama nomor punggung berapa kai 7 nomor punggung 7 dari HR melakukan tendangan bebas langsung mengarah ke area gawang membentur bagar beton dari HR Dono Wangun peluit dipunyikan wasit pertanda babak pertama telah selesai dan kedudukan di babak pertama ini 3-0 untuk keunggulan HR Pekalongan kita akan menyaksikan laga babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini jangan lupa like dan subscribe dari Hafiz Londri Eko Racing kita akan jumpa kembali pada pertandingan ketiga dimana yang bertanding antara HR Pekalongan melawan dari kesebelasan Surjo dari Bawang dimana babak pertama HR melawan Dono Wangun dimenangkan oleh HR dengan kedudukan 3-0 dan dimana babak kedua Dono Wangun melawan dari Bawang kembali memenangkan 3-0 untuk kemenangan Dono Wangun melawan BS dari Surjo dan kini kembali di babak ketiga Surjo FC melawan dari HR Pekalongan kita menyaksikan norpung tujuh dari HR Pekalongan mengasih bola sangat tenang sekali norpung delapan dari HR yang dituju ala kamal ditujuan ke nomor pung delapan belas untuk HR sendiri untuk mencapai juara dalam membutuhkan hasil seri maka HR misalkan seri pada pertahanan ini akan mengangkat sebuah kehormatan yaitu piala kemenangan nomor pung tujuh langsung disodorkan ke area pertahanan dari Bawang Surjo tapi pula berhasil diamankan dari pemain dari Bawang Surjo HR masih mengosip pertandingan kamal yang ditujuh memantul ke kaki pertahanan dari Bawang Surjo dan menghasilkan tendangan penjuru untuk HR Bekalungan peluang guys peluang yang didapatkan oh bola berhasil diamankan oleh oh salah umpan pemain dari liri pertahanan dari Surjo Bawang kerja di skrimit atau kemelut lemparan ke dalam untuk Surjo Bawang pemain Surjo Bawang mau ngasih bola di area pertahanan mereka sendiri dan ini tentunya sangat membahayakan sekali guys terjadi pelanggaran dahulu untuk pemain Surjo FC cuaca pada sore hari ini sangat mendukung sekali untuk berolahraga guys sangat cerah dan sangat mendukung berkegiatan lari-lari mencari keringat atau bermain sepak bola HR HR menguasai bola kamal menguasai bola dari pemain dari HR FC tangan ngintil saudara-saudara terjadi pelanggaran ya 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 HR mendapatkan sebuah peluang langsung diarahkan ke kawang oh penjaga kawang terlalu sigap untuk menangkap si kulit si kulit bundar sangat menyiksa umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 9 ini dari bawang surjo untuk rekannya nomor punggung 7 sehingga tidak terkejar tenang sekali oh pula berhasil direbut nomor punggung 7 nomor punggung 9 sangat enerjik sekali nomor punggung 9 langsung shoot mudah saja penjaga kawang HR menangkap si kulit bundar sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk surjo bawang masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari HR Pekalongan tenang sekali pemain-pemain dari HR ini melakukan umpan umpan 1 2 1 2 dengan rekan rekannya nomor punggung 7 dengan tenangnya bekerja sama dengan nomor punggung 16 cantik sekali nomor pungg 7 nomor punggung 2 dari HR Pekalongan disodorkan ke Kamal Kamal mencari teman ke nomor punggung 2 masih mencari teman nomor punggung 2 bola berhasil dicuri oleh pemain dari surjo tidak sempurna umpan yang dilakukan oleh pemain dari surjo lapangan pandan pandan sari ini sangat mendukung sekali guys dari tingkat kerataan serta rumputnya yang sangat hijau ruyau membuat kedua kesebelasan dari masing-masing pemain ini bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan mengeluarkan skill-skill yang sangat kita nantikan dan menghibur sangat menghibur sekali lemparan ke dalam untuk HR Pekalungan nomor punggung 2 yang dituju cantik sekali nomor punggung 2 berhasil mengecoh pemain dari bawang FC bawang surjo lagi serangan datang cantik sekali peluang datang lagi peluang mudah saja mudah saja 1-0 untuk keunggulan HR Pekalungan kalau keunggulan ini masih dipertahankan sampai akhir pertandingan maka tentunya HR Pekalungan akan membawa sebuah piala penghargaan dari Panitia 1-0 untuk keunggulan dari HR Pekalungan HP bawang ternyata tidak mau menyerah begitu saja mereka mereka berusaha untuk memperkecil atau menyamakan kedudukan nomor pungg 7 dari HR Pekalungan mengasai bola dan disodorkan ke nomor pungg 18 langsung ke arah depan nomor pungg 16 saudara-saudara cantik sekali kontrol bolanya langsung ke depan saudara-saudara yang ditunggu adalah Johnny tapi sayang bola terlalu dekat dengan pemain dari bawang surjo kembali datang lagi serangan lagi dari HR Pekalungan cantik sekali umpan 1-2 yang diperanggakan oleh nomor pungg 8 dan 18 ini peluang guys tapi terjebak offset kamal pemain dari HR Pekalungan dan terjadi pergantian pemain dari kubu HR yaitu Johnny nomor pungg 9 yaitu pencetak gul di babak pertama ini digantikan oleh nomor punggung mbohrak ketara punggung datang serangan oh bola tanggung rupanya tapi masih bisa diselamatkan lagi oleh pemain dari bawang surjo gini bawang surjo oh melakukan serangan oh peluang guys peluang peluang guys oh bola diamankan oh datang lagi pemain-pemain oh bola berhasil direbut kembali oleh pemain dari HR Pekalungan kamal yang dituju oh lagi-lagi pemain dari pertahanan surjo ini mengamankan si kulit bundar dan datang serangan nomor punggung tapi saya yang dekat penjaga gawang dari HR Pekalungan sehingga bola berhasil diamankan dan ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari HR Pekalungan 1-0 untuk keunggulan HR Pekalungan kamal datang serangan untuk HR Pekalungan cantik sekali terobosan cantik sekali kamal 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 tidak mau ketinggalan kamal untuk membantu rekan-rekannya dalam menyerang dan bola berhasil keluar datang serangan peluang dari kubu bawang ini rupanya sudah kemasuk kebobolan telur papat ya kemasukannya bawang papat ya ya mencoba melakukan serangan bawang bola berhasil dibuang saja tidak mau ambil resiko dan keluar saja dan menghasilkan lemparan ke dalam utup bawang surjo nomor pungg 8 dari HR Pekalungan serangan ini pemain baru rupanya bola berhasil disergap dan diamankan oleh pemain dari Surjo pemain pertahanan dari HR Pekalungan ini sangat tinggi menjulang seperti Monas sehingga sangat sulit sekali untuk melewati atau bola-bola udara sangat menyulitkan sekali untuk barisan pertahanan dari Surjo bawang ini menembus pertahanan dari HR Pekalungan terutama dari bola-bola atas skill yang sangat cantik sekali nomor pungg 7 dari Surjo FC ini melewati beberapa pemain dari HR tapi bola berhasil dicuri dan diamankan oleh barisan pertahanan dari HR FC Kamal menghasil bola mengutakut dan mengoper ke nomor pungg 12 dari pemain HR nomor pungg 8 disodorkan ke nomor pungg 13 peluang guys tapi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari bawang Surjo serangan balik untuk Surjo FC peluang guys Aplus untuk penjaga kawang dari HR ini menjaga peluang agar tidak kemasukan dari penyerang penyerang dari Surjo FC nomor pungg 12 dari HR Pekalongan cantik sekali tenang pemain dari kamal dari HR FC ini peluang guys datang dari HR FC jauh dan keluar lapangan 1-0 untuk keunggulan HR Pekalongan ya di menit-menit akhir ini dari bawang Surjo mengusahakan dan mengusahakan agar bisa menyamakan kedudukan dimana pada pertandingan kali ini mereka tertinggal 1-0 dan terjadi pelanggaran ya pertandingan dilanjutkan kembali peluang guys mungkin yang terakhir di babak terakhir ini dari HR Pekalongan peluang peluang guys lagi lagi mencetakur HR Pekalongan nomor 8 menjadi kedudukan 2-0 untuk keunggulan atas bawang FC Surjo 2-0 guys untuk kedudukan lagi-lagi di menit-menit akhir dan ini sangat sulit sekali tentunya untuk kesebelasan Surjo untuk memperkecil atau menyamakan kedudukan peluang datang lagi dari HR Pekalongan tapi sayang bola terlalu jauh meninggalkan lapangan membuang peluang dari Surjo FC di menit-menit akhir pertandingan terjadi tendangan bebas untuk bawang Surjo di menit-menit akhir ini apakah ini akan dimaksimalkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Surjo ini langsung diarahkan ke gawang kesalahan dari penjaga wang harus dibayar mahal kesalahan yang sangat mahal sekali dilakukan dari penjaga wang dari Surjo ini mengasih umpan cuma-cuma kepada pemain dari HR Pekalongan tapi sayang bola tidak berhasil masuk tapi kalau itu masuk waduh sangat disayangkan sekali di saat masih tertinggal 0-2 tendangan penjuru di menit-menit akhir injury time bola masih dalam penguasaan pemain-pemain HR Pekalongan Masih pemain-pemain HR menguasai bola dan berhasil mengurung pertahanan dari bawang Surjo ini peluang opset sodara-sodara wasit membunyikan kulit akhir pertanda bapak ketiga telah selesai maka dengan ini kemenangan diraih untuk HR FC Pekalongan dan menjadi juara di pertandingan pertama ini selamat untuk HR Pekalongan jangan lupa like and subscribe-nya sampai jumpa di pertandingan selanjutnya Pekalongan